Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara cepat untuk meresai ukuran image atau foto menjadi lebih kecil. Biasanya kita sering menggunakan foto atau image ini untuk keperluan mengurus dokumen administrasi secara online yang kita upload melalui sebuah website. Biasanya ukuran foto atau image yang kita upload dibatasi ukurannya maksimal hanya 300 KB. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mendownload tool yang akan kita gunakan. Teman-teman langsung saja buka browsernya, kemudian masukkan kata kunci Microsoft Power Toys di kolom pencarian Google. Dan di sini akan muncul link Microsoft Power Toys yang akan kita gunakan. Langsung saja kita klik linknya. Kemudian di sini kita klik install Power Toys. Di bagian sini ada beberapa opsi instalasi yang bisa kita pilih. Teman-teman bisa menginstallnya melalui GitHub, juga melalui Microsoft Store. Pada tutorial kali ini kita akan menginstallnya melalui GitHub. Langsung saja kita klik lagi di install Power Toys. Dan akan membawa kita ke halaman GitHub. Kemudian kita scroll down. Dan kita pilih yang Power Toys 64 bit. Langsung saja kita klik untuk mendownloadnya. Setelah proses download selesai, kemudian langsung saja kita lanjutkan dengan proses instalasi. Kita klik di bagian sini, show in folder. Kemudian ini aplikasinya tadi. Klik kanan. Dan run as administrator. Kemudian di bagian sini kita centang agreementnya. Kita klik install. Dan proses instalasi Power Toys sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan tool ini untuk meresess foto atau image yang kita miliki. Kita klik close. Selanjutnya kita buka di bagian Windows Explorer. Di bagian sini saya mempunyai dua image foto. Pertama foto KTP dan juga foto image yang di bagian bawah sini. Kita buka dulu foto image KTP-nya. Kemudian teman-teman klik di bagian file info. Di bagian sini kita bisa melihat ukuran foto KTP kita. Dan juga ukuran size-nya dalam MB. Di sini ukuran size-nya 5,7 MB. Dan dimensinya 3000 x 2000. Jadi jika kita menggunakan foto KTP ini untuk keperluan administrasi secara online. Maka foto KTP kita akan ditolak karena ukurannya yang terlalu besar. Kemudian selanjutnya kita akan meresess foto KTP ini agar ukurannya menjadi lebih kecil atau maksimal 300 KB. Kita close. Kemudian langsung saja kita klik kanan di bagian foto KTP. Kemudian show more option. Karena tadi kita sudah menginstall Power Toys. Maka di sini akan muncul pilihan resize picture. Langsung saja kita klik. Dan ini adalah ukuran yang disediakan oleh Power Toys. Jika kita klik di bagian sini. Di sini ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan. Ada small, medium, large atau ukuran pun. Teman-teman juga bisa melakukan custom di bagian sini. Contohnya kita pilih yang bagian small. Kita klik di sini. Kemudian langsung kita klik resize. Dan di sini akan muncul foto KTP small yang sudah di resize oleh Power Toys. Jika kita lihat ukurannya di sini berubah menjadi 207 KB. Kita coba untuk buka. Kemudian kita klik lagi di file info. Dan ini adalah ukuran saat ini setelah di resize oleh Power Toys. Di sini ukurannya berubah menjadi 700 sekian kali 400. Dan dengan ukuran hanya 206,4 KB. Yang bisa kita gunakan untuk pengurusan dokumen administrasi secara online. Kemudian contoh yang kedua. Di sini saya memiliki sebuah foto. Kita buka. Dan ini adalah foto saya waktu berada di Jerman. Kita klik di file infonya. Di sini ukuran size-nya sama. 3000 sekian kali 4000. Dengan ukuran 2,9 MB. Dan kita akan mencoba meresize-nya menjadi ukuran yang sangat kecil. Kita close. Kemudian sama seperti tadi. Kita klik kanan di bagian image-nya. Kemudian show more option. Klik resize picture. Kemudian di bagian select size. Kita pilih di sini. Dan kita coba untuk fit dengan pound. Jadi di sini ukurannya hanya 320 x 56 piksel. Kita klik di sini. Kemudian klik resize. Dan ini adalah hasil foto yang sudah di resize oleh Power Toys. Ukurannya berubah hanya menjadi 50 KB. Kita coba buka filenya. Dan ini adalah foto yang sudah di resize tadi. Kita klik di file info. Dan ini adalah size info foto yang sudah di resize tadi. Jadi ukurannya berubah menjadi sangat kecil. Kemudian jika teman-teman ingin merubah ukuran foto tersebut sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman kembali klik kanan di foto tersebut. Kemudian klik di show more option. Klik lagi di resize picture. Kemudian kita klik lagi di select size. Di sini teman-teman bisa melakukan custom. Kita klik. Nah di sini teman-teman bisa melakukan custom sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ukurannya. Teman-teman bisa merubahnya di sini. Juga unitnya. Teman-teman bisa menggunakan piksel atau sentimeter. Misalkan teman-teman mau membuat foto ukuran 3x4. Kita masukkan 3. Kemudian di sini 4. Kemudian klik resize. Dan ini adalah hasil foto dengan custom ukuran yang kita inginkan. Kita coba buka. Dan filenya berubah menjadi sangat kecil sekali sesuai dengan keperluan kita. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan preset yang sering digunakan. Teman-teman bisa menambahkan preset tersebut langsung di power toysnya. Kita buka aplikasi power toysnya. Klik di sini. Kemudian kita klik di bagian image resesor. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan add new size. Kita tambahkan di sini. Kemudian teman-teman scroll down di bawah. Kemudian kita edit. Dan teman-teman masukkan nama presetnya. Misalkan 4x6. Seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa memasukkan ukurannya. Misalkan di sini 4. Di sini 6. Kemudian unitnya kita ganti menjadi cm. Dan kita close. Dan sekarang kita sudah mempunyai preset 4x6. Kemudian kita kembali ke foto. Kita klik di sini. Kemudian show more option. Klik resesor picture. Kemudian jika kita klik di bagian select assess. Di sini akan muncul preset yang sudah kita tambahkan di Microsoft Power Toys tadi. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel IT Ranger. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.